Karnaval dan pawai budaya dalam rangka perayaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Madiun bikin hempoh penonton. Bukan karena kostum yang menarik, melainkan adanya tujuh tokoh presiden RI yang ikut menjadi peserta karnaval. Karnaval dan pawai budaya dalam rangka perayaan HUT RI ke-79 ini digelar secara meriah di Desa Kradinen, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Minggu Sore. Namun karnaval kali ini berbeda dengan yang digelar di daerah lain. Pasalnya karnaval dan pawai pembangunan swadaya masyarakat bertemakan taat bayar pajak ini diikuti langsung oleh tujuh presiden RI. Dipimpin tokoh calon presiden terpilih Prabowo Subianto, ke enam tokoh presiden terdahulu seperti Insinyur Soekarno, Suharto, Habibi, Gus Dur, Megawati, dan Joko Widodo ikut berjoget mengikuti irama musik. Para tokoh presiden RI ini sengaja turun ke jalan untuk membawa pasien dari Kepala Desa Kradinan Subriyono, yakni Rakyat Hebat Taat Bayar Pajak, sebagaimana tema yang dibawa dalam karnaval ini adalah bayar pajak PBB sehari lunas. Kepala Desa Kradinan Subriyono mengaku sempat putus asa dan kebingungan mencari solusi agar masyarakatnya sadar untuk taat membayar pajak. Dimana sebelumnya Desa Kradinan pada tahun 2023 menjadi desa terendah kesadaran membayar pajak ke Kabupaten Madiun. Hingga akhirnya muncullah ide untuk menggelar pawai budaya dalam rangka UTRI ke-79 dengan hadiah utama jutaan rupiah, berbagai door press, dua kambing, dan sepeda motor listrik. Dengan syarat tanggungan pajak PBB masing-masing warga lunas. Hasilnya sangat memuaskan, seluruh peserta pawai warga desa sebanyak 2.000 lebih dari 37 RT telah lunas bayar pajak. Ini adalah membayar pajak PBB sehari lunas kanti bunga langsung ringah. Tagletnya Kradinan Pancen, itu yang membedakan antara kirap yang ada di desa-desa lain ataupun samatan ini yang membedakan di Kradinan dengan tenis. Teknisnya seperti ini, maka kita adakan suatu pertunjukan atau kirap ini dengan maksud dan tujuan masyarakat bisa mengikuti. Jadi akhirnya Alhamdulillah juga pajak ini juga tercapai, tercapai padahal pajak itu SPPT, diberikan bulan Juli pertengahan. Sekarang Alhamdulillah untuk Kradinan Pajak lunas. Tak hanya karena fal dan pawai budaya, puncak perayaan HUTRI ke-79 di desa Kradinan ini ditutup dengan tablik akbar dan doa bersama untuk mendoakan Indonesia semakin maju, rakyatnya damai, adil dan makmur. Tofa Pradana, JTP, Madiun